Selamat datang di channel ini, rekan-rekan video ini kita membahas kembali kisi-kisi soal kompetensi teknis untuk seleksi P3K pada tahun 2024. Soal kali ini khusus untuk jabatan pengadministrasian perkantoran. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal untuk seluruh formasi, apakah formasi teknis, administrasi perkantoran, operasional, layanan operasional, kemudian teknis lainnya, pengelola terantibung, termasuk juga formasi guru dan kesehatan, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nanti admin kami akan menyampaikan bank soal sesuai dengan formasi atau jabatan yang rekan-rekan lamar. Nah untuk menghubungi admin kami, nomor WA-nya nanti saya akan bagikan di kolom deskripsi atau kolom komentar video ini. Rekan-rekan sekalian, bank soal ini merupakan paket lengkap seluruh jabatan untuk soal kompetensi teknisnya, kemudian soal manajerial, sosial, kultural, dan wawancara itu dalam satu paket. Rekan-rekan juga bisa mengkonfirmasi secara langsung jabatan yang rekan-rekan lamar pada seleksi P3K tahun 2024 ini. Silahkan hubungi nomor WA-nya, saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Rekan-rekan, video ini kita membahas terkait dengan kisi-kisi soal kompetensi teknis seleksi P3K untuk jabatan pengadministrasian perkantoran. Nah, untuk jabatan pengadministrasian perkantoran ini adalah jabatan yang bisa dilamar bagi rekan-rekan para tenaga honorer teknis. Ya, para tenaga honorer teknis termasuk juga di sekolah, ada tendik, ya, tenaga administrasi kependidikan, kemudian kesehatan. Rekan-rekan bisa melamar pada formasi ini untuk pengadministrasian perkantoran. Nah, rekan-rekan di paket ini tersedia beberapa topik terkait dengan pengadministrasian perkantoran. Mungkin jabatan atau formasi pengadministrasian perkantoran ini merupakan jabatan atau formasi yang baru pada seleksi P3K tahun 2024. Sebelum-sebelumnya, untuk pengadministrasian perkantoran ini pada seleksi P3K 2023 itu masih jarang. Nah, pada 2024, formasi administrasi perkantoran itu merupakan jabatan yang baru saja disahkan oleh Kemen Panerbe terkait dengan penetapan jabatan pelaksana yang bisa diisi oleh PNS maupun P3K. Nah, rekan-rekan sekalian untuk pembahasan kali ini kita membahas topik yang pertama, yakni topik administrasi dan organisasi perkantoran. Nah, rekan-rekan bisa menjawab, melatih kemampuan, silakan nanti saya berikan kesempatan untuk menjawab soal nomor 1 ini jawabannya apa, A, B, C, D, atau E. Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Baik, rekan-rekan, kita lanjut saja untuk soal pertama. Soalnya adalah apa yang dimaksud dengan administrasi perkantoran. A, pengelolaan dokumen dan arsip, kemudian B, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan kantor. C, pembuatan laporan keuangan. D, penggunaan teknologi informasi di kantor. Dan E, semua jawaban benar. Nah, apakah administrasi perkantoran ini dalam hal pengelolaan dokumen itu sudah termasuk juga administrasi kantor, kemudian pembuatan laporan keuangan termasuk juga dengan administrasi perkantoran, serta penggunaan teknologi informasi di kantor itu juga apakah sudah termasuk ke dalam yang dimaksud dengan administrasi perkantoran. Silakan, kira-kira nomor satu ini jawabannya apa, rekan-rekan, tuliskan di kolom komentar, 3 detik dari sekarang. Baik, kita lanjut. Jawaban dari soal nomor satu ini adalah B. Jadi, yang dimaksud dengan administrasi perkantoran itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan kantor. Pembahasannya, administrasi perkantoran itu mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk mengelola operasi kantor secara efektif. Jadi, administrasi perkantoran adalah semua, seluruh proses, seluruh rangkaian proses yang diperlukan untuk mengelola operasi kantor secara efektif. Pengelolaan dokumen ini merupakan juga termasuk bagian dari administrasi perkantoran. Tetapi, begitu pun juga dengan pembuatan laporan keuangan ini adalah bagian dari administrasi perkantoran. Kemudian, penggunaan teknologi informasi. Nah, ini saya pikir ini bukan termasuk dari administrasi perkantoran. Nah, untuk itu jawaban nomor B ini adalah jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan terkait dengan arti atau maksud dari administrasi perkantoran. Jadi, administrasi perkantoran itu mencakup seluruh proses diantaranya adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan kantor. Oke, rekan-rekan. Jadi, rekan-rekan mudah-mudahan paham. Nanti melamar pada jabatan administrasi perkantoran setidaknya harus memahami bahwa administrasi perkantoran itu apa. Jadi, ini adalah proses perencanaan, ya. Seluruh proses yang mencakup, yang diperlukan untuk mengelola informasi kantor secara efektif. Kita lanjut ke pertanyaan nomor dua. Pertanyaan nomor dua adalah, salah satu tugas pengadministrasi perkantoran adalah menghadiri semua rapat. B. Menjaga komunikasi antar departemen. C. Mengelola inventaris pribadi. D. Menghabiskan waktu di media sosial. E. Menghindari tugas yang tidak menyenangkan. Jadi, silakan jawabannya apa. Nomor dua ini tuliskan di kolom komentar, tiga detik dari sekarang. Baik, kita jawab untuk soal nomor dua ini. Jawabannya adalah B. Menjaga komunikasi antar departemen. Jadi, salah satu tugas pengadministrasi perkantoran adalah menjaga komunikasi antar departemen. Jadi, lingkup, mengkoordinasikan antar departemen. Ini yang menjadi tugas atau salah satu tugas utama dari pengadministrasi perkantoran. Pembahasannya, menjaga komunikasi antar departemen adalah kunci untuk memastikan kolaborasi yang efektif dalam organisasi. Jadi, pengadministrasi perkantoran itu berperan di dalam memastikan terciptanya kolaborasi yang efektif di dalam sebuah organisasi atau kantor. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, mungkin tiga. Ini juga tiga. Kita ke pertanyaan nomor empat ya. Pertanyaan nomor empat. Pertanyaan nomor empat. Salah satu komponen penting di dalam sistem pengarsipan adalah ketidakaturan. B. Penggunaan warna yang mencolok. C. Keterbacaan dan aksesibilitas dokumen. D. Hanya menyimpan dokumen penting. E. Mengabaikan kategori dokumen. Nomor empat. Jawabannya apa? Tuliskan di kolom komentar. Tiga detik dari sekarang. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Jawaban nomor empat ini adalah C. Komponen penting di dalam sistem pengarsipan adalah keterbacaan dan aksesibilitas dokumen. Ini adalah komponen penting di dalam sebuah proses atau sistem pengarsipan. Pembahasannya, keterbacaan dan aksesibilitas dokumen ini merupakan kunci dalam sistem pengarsipan. Yang baik untuk memudahkan pencarian dan pengelolaan. Jadi, keterbacaan dan aksesibilitas. Aksesibilitas ini adalah jalan untuk mengakses dokumen untuk pengarsipan. Jadi, ini merupakan kunci dalam sistem pengarsipan yang baik untuk memudahkan pencarian dan pengelolaan arsip. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen di kantor? A. Penggunaan komputer untuk tugas sehari-hari B. Sistem yang membantu pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data untuk pengambilan keputusan C. Pengelolaan media sosial kantor D. Hanya digunakan untuk menyimpan file E. Tidak ada definisi yang tepat Nomor 5, jawabannya apa? Silakan tuliskan di kolom komentar. 3 detik dari sekarang Baik, kita lanjut. Nomor 5, disini jawabannya adalah B Jadi, yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen atau SIM di kantor itu adalah sistem yang membantu pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data untuk pengambilan keputusan Pembahasan dari pertanyaan ini disini sudah dituliskan bahwa SIM ini adalah sistem yang mendukung pengambilan keputusan dengan mengelola informasi secara efisien Jadi, rekan-rekan juga bisa mencari materi-materi terkait dengan sistem informasi manajemen, terkait dengan instansi pemerintah Jadi, sistem informasi manajemen ini kemungkinan juga akan masuk di dalam soal-soal untuk jabatan administrasi perkantoran Oleh karena memang dewasa ini, seluruh instansi pemerintah itu hampir menggunakan sistem informasi di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi Baik, kita lanjut ke pertanyaan ke enam Di dalam konteks manajemen kantor, prosedur operasional standar atau standar operasional prosedur atau SOP itu adalah A. Dokumen yang mengatur cara kerja dalam satu organisasi B. Prosedur yang hanya berlaku untuk pengadaan barang C. Hanya digunakan untuk situasi darurat D. Podoman yang tidak perlu diikuti Kemudian E. Hanya digunakan oleh manajer Jadi, apa yang dimaksud dengan standar operasional prosedur di dalam konteks manajemen perkantoran Kira-kira jawabannya apa? Kita lihat Jawabannya adalah A Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa standar operasional prosedur itu atau SOP adalah Podoman yang mengatur cara kerja yang konsisten di seluruh organisasi Untuk memastikan kualitas dan efisiensi Jadi, di sini ada kata kunci SOP itu adalah cara kerja yang konsisten Cara kerja yang konsisten Banyak podoman Banyak podoman yang ada di suatu organisasi Tetapi biasanya tidak konsisten Nah, standar operasional prosedur ini Merupakan podoman yang mengatur cara kerja di dalam organisasi Namun konsisten dilakukan di seluruh organisasi Untuk memastikan kualitas dan efisiensi Jadi, ada tujuan kualitas dan efisiensi yang perlu dicapai dari pelaksanaan Atau dijalankannya suatu SOP di dalam manajemen kantor Baik, rekan-rekan kita lanjut ke pertanyaan ke 7 Mengapa penting untuk memiliki sistem pengendalian dokumen? Jadi, A. Agar dokumen tidak hilang B. Untuk mengurangi biaya C. Agar semua dokumen dapat diakses oleh semua orang E. Untuk memudahkan penyimpanan dokumen Jadi, mana yang Kira-kira jawaban mana yang benar? Apakah semua jawaban ini benar? Jadi, E. Ini ada pilihan jawaban Semua jawaban benar Mengapa penting untuk memiliki sistem pengendalian dokumen? Silakan rekan-rekan ditulis jawabannya di kolom komentar Nomor 7 ini jawabannya A, B, C, D, atau E 3 detik dari sekarang Baik, kita lanjut Jawabannya adalah A Jadi, penting untuk memiliki sistem pengendalian dokumen di kantor itu adalah Agar dokumen itu tidak hilang Pembahasannya Sistem pengendalian dokumen memang penting Untuk melindungi dan memastikan bahwa dokumen penting tidak hilang atau rusak Inilah salah satu tujuan utama dari pelaksanaan sistem pengendalian dokumen Jadi, sebenarnya tujuan utama dari pengendalian dokumen itu adalah melindungi dan memastikan bahwa dokumen penting itu tidak hilang ataupun rusak Jadi, di jawaban nomor A ini merupakan jawaban yang paling tepat bahwa Sistem pengendalian dokumen itu Bertujuan agar dokumen tidak hilang Jadi, memang ini agar semua dokumen dapat diakses oleh semua orang Ini bukan salah satu tujuan utama dari sistem pengendalian dokumen Baik, rekan-rekan Untuk rekan-rekan yang ingin mendapatkan soal-soal seperti ini Termasuk dengan pembahasannya Jadi, ada soal untuk semua formasi jabatan pada seleksi P3K ini Apakah layanan operasional, administrasi perkantoran, pengelola terantibum, satpol PP, damkar Analis kebijakan, kemudian peranata bangunan, guru dan kesehatan bisa menghubungi admin kami Nanti admin kami akan membagikan atau menyampaikan terkait dengan bangsoal untuk semua formasi Silakan konfirmasi jabatan apa yang dilamar pada seleksi P3K tahun ini Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya